Wah gini, ini dikirim videonya juga. Ustaz, saya sebut nama nggak apa-apa ya. Kenapa Pak Anies mau dibaptis ketika berkunjung ke Papua? Apa boleh? Pak Anies dibaptis, ini ada memang videonya. Baptis itu harus mandi ya, harus dengan air. Ini tidak, ini videonya hanya dikalungi apa gitu, dinamanya kan namanya Yohanes. Saya tidak tahu, nanti kalau ketemu saya tanya ya, tapi yang jelas beginilah. Gustur juga pernah digitukan, Gustur pernah diisukan atau dipopulerkan, oh dibaptis, ternyata tidak. Ketemu, kemudian dikalungi apa gitu loh, entah semacam apa, kemudian diberi nama. Gustur namanya siapa dulu, yang jelas, ini Mas Anies ini namanya Yohanes. Jugaan kuat saya adalah, ya kondisi sudah di situ, di Papua seluruhnya beragaman Nasrani, kemudian beliau sebagai tamu ya sudah terpaksa, mau. Asa bukan dibaptis, kalau dibaptis itu dipindah agama, enggak. Nanti penyelam baca surat An-Nahl, ayat 106. Siapa yang kufur setelah beriman, tetapi karena terpaksa, maka dimaklumi, dia ampuni, dia ancam misalnya. Atau kondisi darurat lah, dia seperti kufur ya, atau mengaku kufur, mengaku beragama lain karena ditodong senjata misalnya. Siapa yang kufur setelah beriman, maka dimurkai Allah. Tak ilaman ukrihah kecuali yang terpaksa. Wakol buhu mutmainu biliman, hatinya tetap teguh dalam iman, maka ini dimaklumi oleh Allah SWT. Ayat inilah yang bisa menjadi sandaran bagi orang-orang yang terpaksa. Tapi dugaan saya, ya keyakinan saya bukan dibaptis. Tapi entahlah ada upacara apa namanya itu, hanya pemberian nama, kemudian dikalungnya apa, hanya gitu. Ya nanti kalau ketemu, coba saya tanyakan, tapi ini memang ada videonya, dikirim videonya. Tidak boleh kalau umat Islam dibaptis, kecuali memang umat Islam mau murtad. Itu boleh. Artinya boleh dibaptis kalau murtad, tapi murtad itu tidak boleh sebenarnya. Itu dosa besar. Jadi ini bukan baptis, karena baptis itu mesti mandi, mesti berdiri dengan air. Baik. Berarti orang-orang ini, sering nonton video ya, bagus lah, bagus itu untuk pengalaman. Lebih baik ditonton, kemudian kalau tidak paham ditanyakan lebih baik lah daripada nanti dia jadi seorang sangka. Atau ini mungkin ya, ini sudah lama tapi, bukan kemarin, lama sudah. Masih gubernur ya, ini gubernur DKI gitu bunyinya di, jadi ya bisa digoreng itu, atau digodok ya, oleh netizen. Tapi yang jelas, setahu saya bukan baptis, bukan pindah agama. Walaupun memang ya tentu tidak baik kalau bisa menghindar. Tidak. 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 Tidak.